Bismillahirrahmanirrahim Terlebih dahulu Perkenalkan nama ibu adalah Dwi Puji Lestari Bisa dipanggil ibu Dwi Disini ibu mengapu Bukan mengapu ya Sebagai Guru BK Yaitu pemberi layanan bimbingan dan konseling Sebelumnya Anak-anak sudah tau kah yang Yang dimaksud dengan sekolah ramah anak Apa itu sekolah ramah anak Nanti kita akan membahasnya Yaitu berupa ruang lingkup Sekolah ramah anak Bahwa di SMP 3C Omas ini Kita mengacu pada sekolah ramah anak Pertama nanti akan melihat Pekertian sekolah ramah anak Kemudian yang selanjutnya Ada maksud dan tujuan Dari sekolah ramah anak Dan selanjutnya adalah Kriteria sekolah ramah anak Yang pertama Yaitu Apa pengertian dari sekolah ramah anak Nah Pengertiannya adalah Sekolah ramah anak adalah Merupakan sekolah Dalam setiap kegiatannya Harus memberikan fasilitas yang sama Kedudukan yang sama Jadi kita tidak Membeda-bedakan Antara anak satu Dengan yang lainnya Termasuk dengan anak yang Berkebutuhan khusus Atau Inklusi Next Maksud dan tujuan Dari SMP 3C Omas ini Mengacu pada sekolah ramah anak Yang pertama adalah Yaitu sebagai Madrasa insan cendekia Sebagai sekolah insan cendekia Yang pertama adalah Membentuk budi pekerti Dan akhlak Yang baik Untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang baik Ini kita tingkatkan melalui kegiatan Solat duha rutin Karena di saat sekarang ini Harus melalui daring Jadi anak-anak Ibu minta Untuk Tetap Disiprin dalam Solat 5 waktu di rumah Kemudian Menambahkan solat-solat Sunnah Seperti solat duha dan lainnya Tujuannya untuk apa Untuk mendukung program SMP 3C Omas Sebagai sekolah ramah anak Yaitu meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak Yang kedua Yaitu menghormati orang yang lebih tua Orang yang lebih tua disini Yang dimaksud adalah Orang tua kalian semua anak-anakku di rumah Dan bapak ibu guru di sekolah Bagaimana cara menghormatinya? Misalkan Ketika kita bertemu Dengan bapak ibu guru di sekolah Kita harus menyapa pertama dengan salam Kemudian Kita menyapa dengan berjabat tangan Karena sekarang saat pandemi COVID-19 Jadi berjabat tangan bisa kita ganti dengan salam dan dengan menunduk Kemudian next Yang kedua Maksud dan tujuan yang kedua Yaitu sebagai sekolah berkarakter Yaitu membentuk karakter peserta didi yang baik Yang pertama Yaitu tujuannya agar anak memiliki budi pekerti yang baik Next Kemudian karakter yang positif Karakter yang positif itu adalah membentuk jiwa yang peduli dengan nasionalisme Kita contohkan Kita harus taat dengan Menjalankan upacara bendera Misalkan Karena baru Pandemi Jadi untuk kegiatan upacara bendera Itu kita bisa lakukan Mungkin bisa dengan cara virtual Selanjutnya Cinta tanah air Kemudian selanjutnya Tujuan dan maksud Selanjutnya Yaitu sebagai sekolah adiwiata Nah SMP 3C Omas ini Kita merupakan sekolah adiwiata Yaitu Apa itu sekolah adiwiata Yaitu mengajarkan anak untuk peduli lingkungan Kita harus peduli lingkungan Dengan cara menjaga Contohnya Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan Peduli dengan sampah di sekitar lingkungan kita Kalau kita melihat sampah di sekitar kita Kita harus mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan Selanjutnya Yaitu meningkatkan kelestarian lingkungan Di sekitar SMP 3C Omas Banyak sekali pepohonan yang sudah ditanam Nah kami mengharapkan untuk anak-anakku semua Kelas 7 Nanti yang akan memasuki SMP 3C Omas Yang sudah diterima sebagai siswa SMP 3C Omas Kami harapkan bisa menjaga lingkungan kita Agar tetap asri, indah dan nyaman untuk kita tempati Selanjutnya sebagai sekolah tanpa kekerasan Nah di sekolah SMP 3C Omas ini Kita sangat menghindari yang namanya kekerasan Yaitu tidak adanya diskriminasi serta kekerasan terhadap siapapun Entah itu siswa dengan siswa Ataupun guru dengan siswa Itu sangat kita hindari Karena itu Kita sangat mengedepankan akan Akan hak-hak anak Tujuan sekolah rama anak Andalan bangsa dan cerdas ceria berakhlak mulia Dan cinta tanah air Oke kriteria apa yang harus dilengkapi sekolah rama anak Yaitu yang pertama adalah Memiliki bangunan aman bencana Nah jadi semua bangunan insyaallah yang ada di SMP 3C Omas ini Sudah berdiri kokoh Aman, nyaman, penerangan, ventilasi udara sudah cukup Kemudian luas ruangan sesuai dengan jumlah anak yang berada di kelasnya Kemudian yang kedua kami memiliki fasilitas pendidikan Fasilitas yang kita miliki di SMP 3C Omas antara lain Yang pertama adalah UKS Yaitu unit kesehatan sekolah Bahwa di SMP 3C Omas ini kami mendukung Sangat sigap ketika ada anak yang sakit dan sebagainya Kita memiliki fasilitas usaha kesehatan sekolah Yang dibantu dengan anak-anak PNR Jadi bapak ibu semua anak-anak pun Tidak usah khawatir Kalau memang dirasa tidak enak badan Kami memfasilitasi Anak-anak semua Untuk bisa menempati UKS Kemudian yang kedua Ada ruang kelas Ruang kelas kita di SMP 3C Omas ini Sangat-sangat memadai Cukup sesuai dengan siswa yang telah Yang telah diterima di SMP 3C Omas Kemudian Ruang konseling Ruang Sebuah ruang Karena di SMP 3C Omas ini Mungkin di SD dulu tidak ada Yang namanya layanan konseling Sedikit menyinggung Apa ruang konseling itu Ruang konseling itu adalah Ruangan private Yaitu untuk Anak-anak yang bermasalah Dalam artian bermasalah itu Tidak hanya Masalah yang negatif Tapi juga masalah yang positif Anak bisa Kita ajak untuk berdiskusi Ngobrol bersama Di ruang konseling Yang sudah disediakan Di SMP 3C Omas ini Kemudian selanjutnya adalah Ruang kreativitas Ruang kreativitas adalah Ruangan yang ditujukan Ruangan yang kita sediakan Untuk anak-anak mengembangkan Bakat yang dimiliki Misalkan seperti halnya Anak yang memiliki bakat senitari Kita bisa kembangkan senitari itu Melalui kegiatan ekstra kurikuler Itu kita menyedigakan Ruang kreativitas Atau kegiatan OSI Seperti Penyediaan ruangan Untuk mading Dan sebagainya Kemudian lapangan olahraga Lapangan olahraga Di SMP 3C Omas ini Sangat-sangat memadai Yaitu ada lapangan Basket Kemudian ada lapangan Food stall Dan untuk mendukung Kegiatan-kegiatan langinya Kemudian tempat bermain Lahan di SMP 3C Omas ini Sangat-sangat luas Jadi anak-anak Ketika Waktu istirahat Tiba Itu anak bisa Mengekspresikan diri Di dalam lingkungan Sekitar sekolah Kami tidak Mengizinkan Anak untuk Berada di luar sekolah Baik itu Kegiatan Waktu istirahat Ataupun Jam KBM Terlangsung Selanjutnya adalah Tempat ibadah Tempat ibadah Alhamdulillah Di SMP 3C Omas ini Sudah terpenuhi Jadi anak-anak Bisa Mengembang Meningkatkan Tingkat keimanan Ketakwaan Dengan Tetap menjalankan Ibadah Sesuai ajaran Kita Kemudian kantin Nah kantin Di SMP 3C Omas ini Kita mendukung Kantin bersih Atau Kantin sehat Dengan menyediakan Bahan makanan Yang bersih Sehat Dan aman Dikonsumsi Untuk Anak-anak Untuk di kantin Karena kita Menyukung Sekolah sehat Yaitu Anak Siswa-siswi SMP 3C Omas Mengharapkan Setiap Pergi ke sekolah Itu Membawa Tumblr Atau Alat minum Sendiri Kemudian Alat makan Sendiri Karena Untuk Mengurangi Sampah Plastik Yang Berada Di Sekitar Sekolah Kita Kemudian Penggunaan Stereoform Kami di sekolah Juga Tidak Kami juga Melarang Penggunaan Stereoform Serta Plastik Di dalam Lingkungan Sekolah Maka Diharapkan Anak-anak Semua Untuk Membawa Alat 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 Makan Sendiri Kemudian Memiliki Ruang Kelas Yang Sehat Antara Lain Ruang Kelas Yang Sehat Kami Sudah Menyediakan Yaitu Penataan Lingkungan Kelas Yang Baik Bersih Rapi Kemudian Kapasitas Kelas Yang Memadai Luas Kelas Yang Memadai Sesuai Dengan Jumlah Siswa Yang Kita Tampung Kemudian Adanya Pencahayaan Pencahayaan Ada Ventilasi Yang Cukup Penyediaan Jendela Ruangan Yang Cukup Bisa Kita Perkirakan Seberapa Besar Ruangan Maka Ventilasi Kemudian Jendela Pun Sudah Kami Atur Sesuai Aturan Yang Ada Kemudian Peralatan Belajar Ramah Anak Jadi Anak Anak Diminta Untuk Tetap Melengkapi Alat Belajar Yang Lengkap Itu Masing Harus Lengkap Kemudian Selanjutnya Memiliki Peraturan Sekolah Memiliki Peraturan Sekolah Yang Ramah Anak Yang Yang Pertama Yaitu Kita Melarang Anak Merokok Dan Nafsa Karena Kita Melarang Anak Untuk Merokok Dan Menggunakan Nafsa Rokok Itu Sangat Sangat Berbahaya Jadi Di Lingkungan Sekolah Ramah Anak Lingkungan Sekolah Sehat Itu Kita Harus Meniadakan Sekolah Bebas Asap Rokok Kalaupun Nanti Ada Anak Yang Merokok Akan Kami Tindak Lanjuti Karena Itu Merupakan Larangan Di Sekolah Kami Kemudian Selalu Menjaga Kebersihan Seperti Yang Sudah Ibu Sampaikan Tadi Siswa SMP 3 C.O.M.S. Ini Kalian Harus Dapat Menjaga Kebersihan Lingkungan Yaitu Dengan Sampah Dibuang Di tempat Sampah Kemudian Membawa Alat Makan Sendiri Seperti Tempat Minum Sendok Dan Kotak Makan Pribadi Kemudian Membeli Jajanan Yang Sehat Ketika Nanti Sudah Masuk Sekolah Itu Kami Berusaha Untuk Tetap Memberikan Jajanan Yang Sehat Kepada Anak Dan Kami Tidak Mengizinkan Anak Untuk Jajan Di Luar Lingkungan Sekolah Karena Setiap Jam Istirahat Pun Gerbang Kita Tutup Dan Disana Akan Dijaga Oleh Petugas Kemudian Tidak Membolos Sekolah Anak Anak Atau Siswa SMP 3 C.O.M.S. Ini Dilarang Untuk Membolos Sekolah Kalau Nanti Ada Siswa Siswi Yang Membolos Itu Akan Kami Tindak Lanjuti Karena Itu Merupakan Program Sekolah Ramah Anak Jadi Anak Harus Tetap Berada Di Sekolah Sampai KPM Berlangsung Ya Oke Terima Kasih Itu Yang Bisa Ibu Sampaikan Terkait Sekolah Ramah Anak Semoga Apa Yang Ibu Sampaikan Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kalian Semua Tetap Semangat Untuk Belajar Di Rumah Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima